Halo badminton lovers, salah satu tunggal putra Jepang, Yude Okimoto harus menghadapi Alwi Farhan yang merupakan wakil Indonesia pada match ketiga final badminton Asia Junior Championships 2023. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 setelah berduel selama 56 menit tunggal Indonesia berhasil mengalahkan wakil Jepang melalui pertandingan rubber game setelah saling mengalahkan di babak pertama dan kedua Awi Farhan berhasil memimpin kedudukan di awal game ketiga setelah beberapa kali smash keras yang ia lancarkan tidak mampu diantisipasi oleh lawannya sedangkan stamina Yudai Okimoto terlihat mulai menurun dimana ia cukup sering melakukan unforced error sehingga membuatnya semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan poin tunggal putra Indonesia itu terus mampu menjaga keunggulan hingga ia mampu memastikan kemenangannya di game penentuan itu dengan skor 21-14 setelah smash kerasnya kesebelah kanan lapangan gagal diantisipasi Yudai Okimoto dengan kemenangan ini maka skuad Indonesia berhasil berbalik unggul dimana skor sementara antara Indonesia melawan Jepang adalah 2-1 untuk keunggulan skuad merah putih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih